Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ketemu lagi di channel saya Rudian Kutra Jadi disini sahabat Saya di sore hari ini saya akan menanam durian Di lahan miring Tapi ingin menanam durian tapi lahannya miring ya Bagaimana cara menanamnya Dan laku utama yang harus kita lakukan Persiapan untuk sebelum melakukan penanaman durian Di lahan yang miring ya sahabat tentunya Sahabat juga pasti lebih tahu ya Dan hal ini gak asing Kalau tanam metode tanam seperti ini di lahan miring tentulah Kita membuat terasering terlebih dahulu Dan jika lahan itu bisa banyak rumput Kita singkirkan dulu rumputnya Atau sapu atau kita bersihkan Lalu kita buat terasering Jadi lahannya miring begini Diteraskan ya Lalu bikin lubang Tapi sebelumnya jauh-jauh hari sudah saya bikin lubang ya Sahabat ya Karena ada sirkulasi udara dan Di samping itu racun-racun yang ada di dalam Robang tanam itu sendiri Lari tentunya ya Terbang oleh angin ya Terbawa angin dari udara bebas itu Karena di dalam robang tanam itu sendiri kan ada amoniak Ya seperti itu Karena tidak baik ya Untuk melakukan penanaman ketika banyak gas di dalamnya ya Nah seperti ini Bibitnya ya Saya pilih disini yang musangking Ini adalah durian Duri hitam dengan bibit musangking Tapi sebelumnya Sudah saya rawat di karantina Melakukan penyemprotan pengisida Makanya ini nampak putih-putih Agar tujuannya biar kita dikelahankan Di lahan bebas Di lahan kebun seperti ini Tidak diganggu lagi oleh hama ya Sistilahnya ada pencegahan Tapi sebelumnya Saya akan tunjuk Ya saya akan tunjuk Tanaman yang sudah saya Tanam Sekitar satu tahun lah Di tanah yang miring ya Khususnya tanah miring Bagaimana perkembangannya Saya akan buktikan dulu Ke sahabat yang tanaman duriannya Sudah berumur satu tahun Pasal tanam Ya Jadi Selisih setahun sama ini Yang akan saya tanam disini Sahabat ya Jadi yang sudah satu tahun Buktinya atau hasil perkembangannya Ini yang sudah saya tanam ya Ini adalah hal yang miring Lalu saya buatkan teras hering Jadi tidak terlalu Datar juga ya Membuat teras heringnya Supaya airnya Tidak terlalu ini ya Apa namanya Menggenang di permukaannya gitu Cuman Ketika nanti dia sudah besar Terus beradaptasi Atau terus adaptif Saya akan terus lebarin Ininya Apa namanya Kiringannya Atau terasannya Jadi akan seterus Lakukan seperti itu Dan sekarang Saya akan lakukan Review dulu Dan ini adalah contohnya ya Contoh ini katanya Durian pelangi Yang tak seindah Warnanya Tapi saya tidak putus asa Disini akan saya buat lagi ya Dual planting Disini di belakangnya Sekitar jarak 1 meter Dengan musangking Karena musangking bisa mengejar ya Untuk pertumbuhannya Ini adalah montong Nah seperti ini Sahabat Yang sudah berumur 1 tahun Yang kemarin-kemarin Saya gundulin terus ya Gundulin terus Dan nanti Kalau ada kemarau Saya akan pruning atasnya Tidak terlalu Biar tidak Ini ya Terus lari ke pertumbuhan terus Agar memperbesar Cabangannya Atau batang-batang Primer dan sekunder Kan saya potong disini Sekarang juga sih Boleh sebenarnya Tapi harus dibungkus Sahabatnya Karena ini musim hujan Bungkus langsung Kalau tidak mau disemprot Dengan puisida Agar tidak di Hinggapi jamur Ya ini belum bisa Bentuk lagi Dan ini sudah 1 tahun Lebih daripada 2 meter Sekitar 2 meter setengah Inilah contohnya Dan Sekarang kita tahu ya Seperti ini Ini sempit sebenarnya Terus saya lakukan Terasan yang Memperlebar terasannya Agar lebih memudahkan Nanti saya melakukan penyiraman Dengan melakukan pengupukan Dan otomatis Saya beraktifitas disini Lebih mudah lagi Oke Saksikan terus Video yang sampai selesai Saya akan lanjut melakukan penelamannya Pada tanaman durian musangking Yang Bibitnya sekitar 50 cm Of Ya Karena musangkingku Saya cepat Pembuahannya Oke Berapa minggu yang lalu Ini Nampak dangkal karena Tersiram oleh Akhir hujan terus ya Dan ini Nampak kecil Yang penting ada lubang dulu Dan saya akan lebar Terus perlebar Sekaligus membuat Terasannya ya Lebar lagi Jadi yang penting Awalnya dibuat lubang dulu Sahabat Dibuat lubang dulu Mau dengan ukuran seberapa Yang penting pas titik Tanam Bibit itu Yang akan disimpan disitu Lubangnya sudah Tersikulasi Dengan udara bebas Dan racun-racun yang ada Dalam tanah itu sendiri Terbawa oleh angin Maksudnya begitu Oke Saksikan terus Pada selesai Saya akan lanjut melakukan penelamannya Dan sekaligus Memperlebar dengan Alat itu ya Enggak alat cangkul saya Lebar Begitu Agar mempermudah nanti Di saat Melakukan penyiraman Dan Melakukan Pemupukan Oke Terima kasih Baik Saya sudah Letak disitu Dan nanti Untuk menimbulnya Sekaligus melebarkan Ambil lagi ke belakang Ya Agar Terasannya Atau areal disitu Agak lebar sedikit Dan nanti Sebelum telah adaptif Lewat 6 bulan Terus saya akan Terus melakukan Pelebaran terus Ya seperti di Pengikisan Pengikisan terus Ke atas ya Ke arah yang Lebih miring Dan di bawahnya itu Menjadi Rata seperti Teras Baik Saya akan praktekan langsung Melakukan Pelebarannya Sekaligus Terima kasih telah menimbulnya 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 setelah 40 hari pasal tanam ya dengan pupuk NPK saja nanti karena sekarang surah hujan jadi banyak manfaat juga daripada pupuk NPK mutiara daun untuk merangsang sajunya pertumbuhan daripada tanaman duri di sini dan nanti ketika nanti penyiraman apa penyiraman di musim kemarau akan saya bantu dengan organik cair seperti dari kotoran walet kotoran kambing ya apa aja ya ya udah sudah dipermentasi dengan empat efisien beras molase kalau tidak mau setelah gula merah yang satu kilo aja untuk ukuran air 200 liter empatnya satu liter dan efisien berasnya itu adalah lima liter jadi disiramkan aja di sini karena lahan sini sudah standby gitu untuk mempersiapkan pupuk organik cair jadi kalau mau melakukan pemupukan nanti aja lakukan pemupukan setelah 40 hari pasal yang bertanam Oke jika tadi nantinya terlihat perhatikan nih ke spas musim berkebun sekarang ya dari awal bercocok tanam kalau dia menguning-menguning berarti ada masalah di bawah seperti kekurangan nitrogen pada tanah itu sendiri jadi sahabat bisa melakukan pemupukan yang nitrogennya tinggi oke dan gosong pada daun durianis ini sahabat bisa melakukan pemupukan dengan pupuk jatah ya atau drop lahannya bisa melakukan penaburan dengan kapur dolomit makanya saya dibuatkan teras sharing agar mempermudah saya melakukan aktivitas untuk menyaplai nutrisi daripada tanaman durian saya disini yang saya tanam begitulah caranya saya menanam lahan di lahan miring jadi ketika ada sahabat memiliki lahan miring jangan putus asa ya jadi disini saya tidak maksud untuk menggurus siapapun sini saya sharing ya karena banyak tanaman saya yang sudah adaptif ditanam di lahan sekalipun belum berbuah tapi alhamdulillah hasilnya tidak nil oke jadi hasilnya yang tadi saya sebutkan usia satu tahun untuk tanaman durian musangking untuk ukuran segitu sangat cepat pertumbuhannya nampak tidak rimbun karena saya lakukan terus pemangkasan dan nanti pemangkasan atas kemarin kan pemangkasan tabang ataupun tunas air karena tunas air seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya sangat berbahaya ketika kita pelihara bukan hanya saja menghabiskan nutrisi yang ada di dalam buku itu sendiri melainkan akan menyimpan atau menampung hama-hama seperti hama kutu kebul kutu loncat dan lain-lain ketika tunas air tidak dibuang begitu ya jadi makanya buang lah jadi biar ada panceran sinar matahari ke batang primer sekunder maupun yang lainnya agar hama tidak memberani mau mendekat oke begitu saja saya sahabat ya saya akan melanjutkan penanaman durian duri hitam yang sudah saya siapkan juga sebelumnya jajah hari lubang tanamnya sama seperti tanaman durian yang sini jadi begitu ya sahabat ya kalau memupuk pertama 40 hari kedepannya tiga bulan satu kali ataupun empat bulan satu kali minimal oke dirawat semaksimal mungkin dan saya juga tidak hanya mengupload video atau mencontohkan ke orang-orang yang khususnya orang-orang yang belum pahir dalam pertanian sama-sama belajar seperti saya saya akan terus rawat dan saya akan bertanggung jawabkan juga kedepannya oke terima kasih hanya itu saja mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih banyak atas orang yang sudah mendukung ya bagi orang yang sudah mendukung mensupport channel saya like share komen share dan subscribe-nya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua keikhlasannya amin dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk bagi semua orang dan untuk keluarga saya juga dan jangan lupa terus berdoa sama Tuhan yang mengkuasa karena tidak akan terjadi sesuatu yang kita harapkan atau kita tidak kita inginkan tanpa ada kendak ya oke terima kasih dan dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh